Intro Santun berbahasa sebagai cermin diri Sobat NH, bahasa merupakan cermin kepribadian seseorang Bahkan bisa dikatakan cermin kepribadian bangsa Artinya, cara berbahasa seseorang akan menjadi kebiasaan yang membentuk perilaku seseorang Dan kemudian perilaku tersebut akan membentuk kepribadiannya Jadi, berbahasa dengan baik, benar, dan santun merupakan hal yang mesti diupayakan Berbahasa dan berperilaku santun merupakan kebutuhan setiap orang Seseorang yang berperilaku dan berbahasa dengan santun sebenarnya lebih dimaksudkan sebagai Wujud aktualisasi diri Karena setiap orang harus menjaga kehormatan dan martabat diri sendiri Jadi, di samping benar, pemakaian bahasa hendaknya juga santun Pranowo dalam bukunya yang berjudul Berbahasa secara santun Menyampaikan bahwa santun tidaknya pemakaian bahasa Setidaknya dapat dilihat dari dua hal Yaitu pilihan kata atau diksi Dan gaya bahasa Di samping memiliki makna tertentu Setiap kata juga memiliki daya atau kekuatan tertentu Seseorang yang dilabeli santun atau tidak Tergantung pada pilihan kata yang diucapkannya Lalu, gaya bahasa bukan sekedar mengefektifkan maksud pemakaian bahasa Tetapi memperlihatkan keindahan tuturan dan kehalusan budi bahasa penutur Faktor penentu kesantunan sendiri dapat dilihat dari beberapa aspek Yakni aspek kebahasaan dan aspek non-kebahasaan Aspek kebahasaan meliputi intonasi, nada, pilihan kata, gerak-gerik tubuh, mata, kepala, dan sebagainya Sedangkan aspek non-kebahasaan berupa peranata sosial budaya masyarakat Misalnya, anak kecil harus selalu hormat dengan orang tua Makan tidak boleh sambil bicara dan berkecap Perempuan tidak boleh tertawa terbahak-bahak, dan lainnya Dalam masyarakat, pemakaian bahasa ada yang santun dan ada yang tidak santun Kondisi ini disebabkan oleh berbagai hal Mulai dari ketidaktahuan kaedah kesantunan Sampai pada ketidakmahiran dalam berbahasa santun Kondisi ini menjadi persoalan bagi kita jika ingin membudayakan bahasa santun di masyarakat Jika menili Rasulullah SAW, beliau adalah orang mulia paling santun berbahasa Beliau sangat santun kepada siapapun dalam keadaan bagaimanapun Hasan al-Bashri, salah satu ulama terbaik umat yang selalu mengikuti jejak perilaku Rasulullah SAW Mengatakan bahwa umat Islam harus santun Bahkan, menurut beliau, orang Islam yang baik ditandai dengan Di antaranya, tidak menghina, tidak mengejek, kalau ditegur ia menyesal, kalau bersalah ia ikstifar, dan bila dimaki, ia tersenyum sambil berkata Jika makian Anda benar, aku bermohon semoga Tuhan mengampuniku, dan jika makian Anda keliru, aku bermohon semoga Tuhan mengampunimu Umat Islam harus mencontoh Rasulullah SAW dalam pengamalan kesantunan berbahasa Bukankah apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Rasulullah SAW bersandarkan wahyu Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Najm ayat 3-4 Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut hawa nafsunya Ucapannya tiada lain hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya Tidak ada satupun ayat dan tidak ada satupun hadis yang membolehkan umat Islam berbicara kasar dan kotor Kesantunan berbahasa menurut Al-Quran dan hadis jelas jauh lebih sempurna Kesantunan berbahasa dalam Islam berlaku bagi semua pengguna bahasa Orang yang berstatus sosial tinggi pun harus santun berbahasa kepada orang yang berstatus sosial rendah Pemimpin yang baik akan berbahasa santun kepada orang yang dipimpin Meskipun diperlakukan buruk baik dengan perbuatan maupun ucapan umat Islam harus tetap santun Membalas perlakuan buruk tidak boleh lebih buruk Dalam hadis berikut kita ketahui bahwa orang yang terhalang kelemah lembutannya dia terhalang kebaikannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa sudah terhalang kelemah lembutannya berarti dia sudah terhalang kebaikannya Atau barang siapa lagi terhalang kelemah lembutannya berarti dia lagi terhalang kebaikannya Hadis Riwayat Muslim Terima kasih telah menonton!